Al-Imam Malik rahimahullah namanya Malik bin Anas bin Anas bin Malik bin Amir al-Asbahi Beliau termasuk daripada suku di daerah Himyar, Himyar itu di Yaman Ayahnya bernama Anas adalah seorang tabi'i Disini dikatakan beliau ini lahir pada tahun 93 atau 94 atau 95 atau 97 Hijriah Ada perbedaan pendapat Pokoknya diantara tahun-tahun itu Bisa 93, 94, 95 atau 97 Meninggal pada tahun 79 179 Hijriah Jadi sekitar hampir 80 tahun daripada umurnya Beliau lahir di Madinah dan meninggal di Madinah dimakamkan di pemakaman Baqi Ada kubahnya dulu Dulu ada kubahnya kemudian setelah itu kubahnya dihancurkan Di saat wafatnya setelah mengucapkan dua kalimat syahadat Beliau mengatakan Membawakan ayat hanya milik Allah segala urusan Sebelum dan sesudahnya adalah milik siapa? Allah subhanahu wa ta'ala Dalam usia berapa tadi? 83 tahun Beliau belajar kepada Al-Imam Nafi' Kepada Al-Imam Zuhri Kepada Al-Imam Muhammad Ibn Munkadir Kepada Abu Zubair Kepada Abdullah bin Dinar Kepada Abu Hazim Dan banyak kalangan tabi'in Bahkan beliau juga Ada yang belajar kepada beliau Yahya Al-Ansari Dan juga Zuhri Yahya Al-Ansari Zuhri Tadi saya katakan Beliau belajar kepada Imam Zuhri Inilah ulama dulu Mereka itu Gurunya Juga ngambil dari muridnya Zuhri Gurunya Imam Malik Tapi di dalam riwayat hadith Zuhri juga pernah ngambil sanat dari imamah Imam Malik Imam Malik menghormati Imam Zuhri sebagai Gurunya Zuhri menghormati Imam Malik Murid sekaligus guru Ya apa? Kalau biasanya di kita kan tidak Guru belajar sama murid Pantang Ya murid Ngakoni guru Ya tapi murid Tapi guru ngambil juga dari murid Tidak Ya paling guru ngambil dari murid itu Nek les lesan Atau naik ngaji Bayarannya sih diambil Ini tidak ngambil ilmunya Jadi si muridnya Si guru juga belajar kepada siapa? Muridnya Yahya Al-Amsari Gurunya Imam Malik Tapi juga sekaligus belajar kepada siapa? Al-imamah Al-imam Malik Ya Jadi supaya Sampen tahu bahwasannya Ulama-ulama dulu itu Bukan hanya sekedar Belajar dan mengajar Tetapi juga mereka Belajar dan mengajar Siapapun gurunya Muridnya gimana? Masya Allah Ikhlasnya luar biasa Luar biasa Ya Kita kadang kalau Baca gini nih Di saat dibilang bahwasannya Si murid Si guru juga belajar kepada muridnya Oh ini Bagaimana ya Sangat luar biasa Berarti semuanya ikhlas Karena siapa? Allah Subhanahu Wa Ta'ala Di antara muridnya Imam Malik ini juga Selain kedua gurunya tadi Wahumma min syuhuhi Juga ada Abdullah Ibn Jurej Al-imam Auza'i Al-imam Sufyan Al-Thawri Al-imam Sufyan Ibn Uyayna Syu'bah Al-Layth bin Sa'ad Abdullah bin Mubarak Kemudian Ibn Aliyah Al-imam Syafi'i Itu juga muridnya Ibn Wahab Al-imam Ka'nabi Yahya Al-Qattani Ibn Mahdi Dan masih banyak lagi Wa ajma'at tawa'iful ulama' Ala imamati Semua para ulama' bersepakat Beliau adalah seorang Seorang imam Pemimpin di dalam keilmuan Dan yang sangat Agung Jalalatih Wa'adhim Syiadatih Jadi Betul-betul Pantes dijadikan Panutan Bagi para ulama' lainnya Ini kalau Duduknya lebih rapi Kan lebih enak Kenapa ini Atau-atu Kenapa ini jauh-jauh Tidak mau ilmu Sini Majuan sini Ashan Ya Kum-kum-kum Kumina Kumta'ali Aulatih Padul Jadi Supaya kita bisa tahu Taib Wa tabjilihi Dan sangat menghormati Terkenal Diakui oleh para ulama' Bagaimana Imam Malik ini Hafalannya sangat kuat Dan tidak Melenceng Di dalam Hafalannya Tentang hadis-hadisnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Wa ta'zim Hadithi Nabi Hadithi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Diakui Bagaimana Ta'zimnya Kepada hadithnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Al-Imam Bukhari Beliau mengatakan Asahul Ashanid Kulluha Malik An-Nafi' An-Umar Semua Sanat yang paling Soheh Kalau ada tiga nama ini Dijamin Soheh Dari siapa Kalau misalkan itu Dari Malik Dari gurunya Al-Imam Nafi' Dan Ibn Umar Abdullah bin Umar Ini pasti tidak bisa disangkal Kesohihannya Jadi kalau nanti kita dengar Insya Allah Bulan Rejab ya Biasanya Bacaan Bukhari Kita akan dengar biasanya Waruhya Hadithana Malik Ya kan An-Nafi' An-Zuhri Biasanya Atau tidak An-Nafi' An-Abdullah bin Umar Atau An-Ibn Umar Kala Rasul Ini sudah Sanatnya pasti Soheh Ali Zainul Abidin Ibn Hussein Itu pasti terjamin Sohehnya Cuman masih ada Perbedaan Pendapat Al-Imam Syafi'i beliau Mengatakan Kalau bukan karena Imam Malik Dan Imam Sufyan Misjaya hilang Ilmu yang Soheh dari Ahlul Hijaz Hijaz itu mana Semenanjung Arabia Mana Ya Mekah Ya kan Mekah itu namanya Hijaz Wa'an Abu Hurairah Radiyallahu Anhu Kala Rasulullah Sallallahu Aduh Yushaku Antudrab Akbadul Ibil Akbadul Ibil Kata Nabi Nanti akan datang Dalam waktu dekat Banyak orang Yang memasang Perbekalan Dipunuh Unta Untuk Belajar ilmu Dan mereka Tidak mendapati Daripada orang-orang Yang menuntut ilmu ini Kecuali Yang saat itu Paling viral Dan terkenal Alimul Madinah Siapa Alimul Madinah ini Sayyidina Imamah Imam Malik bin Anas Radiyallahu Anhu Ya Hadithun Hasan Diriwayatkan dari Sufyan bin Uyayna Dia mengatakan Hua Malik bin Anas Yang dimaksud dalam hadith ini Adalah Imam Malik Ada juga Riwayat yang mengatakan Adalah Al-Imam Syafi'i Ya Seperti itu Dari Abi Hatim Dari Abdul Rahman bin Mahdi Mengatakan A'immatun Nas Fi zamanihim Arba'ah Pemimpin para ulama Para imam itu Di masa itu Ada empat Yang memimpin Umat Islam Dalam segi keilmuan Yang pertama Sufyan Al-Thawri Di Kufah Malik bin Anas Di Hijaz Mekah Medinah Kemudian Imam Auza'i Di Syam Ahmad bin Zaid Di Basrah Dan dia juga Mengatakan Aku tidak pernah ketemu Orang lebih berakal Jenius sekali Melebihi Daripada siapa? Malik bin Anas Ahmad bin Zaid Mengatakan Zaman ini Tidak meninggalkan Orang yang seperti Imam Malik Pakar Alim Bersih Kemudian Luar biasa Manfaatnya Bagi umat ini Sampai Dikatakan Maru'aytu Ahaddan Qad Ajwada Hadithin Min Malik Bin Anas Ayyub Bin Suwet Ar-Ramli Mengatakan Saya tidak pernah Lihat Ada orang Yang pandai Di dalam Membawakan Sanad Hadith Atau Penyebutan Hadith Melebihi Daripada Al-Imam Malik Bin Anas Kemudian Sampai dikatakan Tidak pernah Dijagukan Di atas Imam Malik Tentang Kesohihan Dari Rewid lain Kalau Sudah ada Hadithnya Al-Imam Malik Bin Anas Dan masih Banyak Daripada Itu tadi Orang Itu Dulu Mereka Itu Rebutan Dak Ngato Inti Wai Lunggu Dik Ini Tak Kau Maju Sian Orang Dulu Pintunya Imam Malik Ini Sudah Mau Didobrak Bukan Diburu Utang Diburu Ilmu Berat 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 Mereka Untuk Hadir Di tempatnya Imam Malik Rahimahullah Luar biasa Karena ramai Orang Berat Gurus Berat 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 sudah kita lupa ya imam malik ini berapa? 900 guru minhum falathami'ah minat tabi'in 300 dari kalangan tabi'in 600 dari kalangan muridnya tabi'in ya yang betul-betul dipilih dan diketahui bagaimana suluknya, bagaimana adabnya, bagaimana keikhlasannya bagaimana agamanya diketahui bahkan dikenal dan bagaimana mereka itu betul-betul menjaga riwayat hadith 600 ini orang-orang pilihannya imam malik, jadi ketika berguru tidak asal berguru, dilihat ini akhlaknya bagaimana? bukan sekedar ilmunya saja, tapi keikh akhlaknya, agamanya, keimanannya suluknya begitu ha? Muhammad bin Rumuh mengatakan ro'aitun Nabi SAW mundhu arba'ina sanatan fi manam fa'kultu ya Rasulullah malikun wal-laith yakhtalifan fa'kalan Nabi SAW malikun 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 ya waritha jaddi Ibrahim AS ulama' satu dia mimpi Nabi sudah 40 tahun terus dia bilang sama Nabi SAW dalam mimpi itu ya Rasulullah ini Imam Lez dan Imam Malik berbeda pendapat yang benar yang mana Nabi bilang Malik Malik dia mewarisi kakekku Ibrahim AS AS ya kemudian sampai ada yang katanya Imam Darawardi ro'aitu Rasulullah SAW saya lihat Rasulullah SAW dalam mimpi kebetulan di dalam mimpi itu ada Imam Malik juga hadir ketika Nabi kelihatan Imam Malik dipanggil sini maju 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 dilepaskan cincinnya Rasul SAW diberikan kepada Al-Imam Malik RA ada lagi yang bermimpi ya Sayyidina Rasulullah SAW masuk di kamarnya Imam Malik dan memenuhi dengan minyak misik yang begitu wangi satu ruangan itu wangi dhommahu ilaika wabathahu fi ummatih diberikan ilmunya Nabi ditaruh di Imam Malik disebarkan kepada umatnya Rasulullah SAW ketika dicerita ini nangis Imam Malik langsung dia bilang eh ar-ru'ya tasur walatagur memang mimpi itu menyenangkan hati tapi jangan sampai membuat saya tertipu ini sudah orang ya Allah benar-benar bukan dia mimpi Rasulullah orang lain memimpikan dia dengan Rasulullah Rasulullah kalau kita kan tidak kadang mimpinya cuma segini untuk ditambahinnya lebih banyak ini tidak ini nangis malu ya ketika ditanya saudari Imam Malik maka nasyuglu filbayt apa sih kesibukannya Imam Malik di rumah itu apa sih dibilang Al-Mushaf wa-Tilawah Quran kesibuknya Imam Malik ini apa Quran baca Quran Al-Imam Shafi'i beliau mengatakan kalau disebutkan bala ulama maka Imam Malik itu ibarat bintang dan tidak ada yang lebih aku percaya melebihi daripada Imam Malik Imam Malik sambil beliau mengatakan Imam Malik ini adalah seorang yang tinggi tampan adhimul hamah badannya besar abiyadurras ya kepala rambutnya putih jenggotnya juga putih ya jenggotnya panjang idha'tamma ja'ala minha tahta zeknihi kalau dia lagi pakai surban ada sebagian yang dilingkarkan di bawah dagunya makanya kadangkan kita lihat tuh kayak orang-orang yang ada di daerah maruku kalau mereka pakai surbanan itu ada sebagian nanti yang di kalungkan di mana di bawah nah itu biasanya mereka pengikut Imam Malik ditanya madhabnya apa Maliki ya seperti itu kemudian kemudian ada bundudnya yang di belakangnya taib Al-Imam bisa menjaga bisa menjaga hadithnya hadithnya nabi sallallahu 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 akan akan ditanya akan ditanya oleh para nabi para ulama itu nanti dan beliau juga pernah mengatakan perlumpamaan orang munafid dalam masjid seperti burung di dalam kurungan kalau dibuka pintu kurungannya dia akan terbang beliau sampai mengatakan ilmu itu bukan banyak-banyaknya meriwayatkannya tetapi ilmu yang sebenarnya adalah ilmu adalah cahaya yang Allah taruh di hati seseorang 12 tahun Al-Imam Malik tidak pernah lepas bermimpi Rasulullah sallallahu adil setiap malam setiap malam seperti itu beliau itu jalan di kota Madinah di gangkang kota Madinah tidak pakai sandal dan tidak berkendara kalau di kota Madinah beliau mengatakan saya malu dengan Allah masa saya akan menginjak tanah yang pernah dilalui atau tanah yang disitu dimakamkannya Rasulullah sallallahu adil makamnya Nabi di mana di kota Madinah jadi saya tidak mungkin selamat di Madinah untuk menginjak dengan sandal tidak tidak pakai sandal Al-Imam Malik dan beliau mengatakan saya tidak akan menggunakan kendaraan selagi saya berada di kota Madinah baik jadi Al-Imam Malik rahimahullah adalah seorang ulama yang sangat agung dan yang sangat besar beliau ini memiliki kebiasaan ketika hendak meriwayatkan hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasalam setiap tamu yang datang ditanya sebelum Antum masuk ada perlu apa itu pertanyaan pertama setiap yang mau masuk rumahnya Imam Malik itu ditanya sebelum kau masuk ada perlu apa kalau orang itu mengatakan saya ada perlu sesuatu apalah begitu ya sudah langsung dilayani dimasukkan disambut dilayani tapi ketika dibilang saya ingin bertanya tentang hadisnya Rasulullah beliau mengatakan jangan masuk dulu bagaimana Al-Imam Malik masuk ke dalam beliau mandi pakai baju paling baru pakai minyak paling wangi pakai minyak paling wangi dengan dirapikan semuanya kayak orang mau sholatul id keluar baru ditanya ayo baru beliau meriwayatkan hadisnya Rasulullah s.a.w jadi benar-benar dikenal dengan takzimnya kepada Rasul s.a.w sangat menghormati Sayyidina Rasulullah s.a.w jalanan di kota Medina tidak pernah dia pakai sandal tidak pernah pakai kendaraan artinya tidak pernah pakai apa keledainya atau pakai kuda atau pakai onta tidak pernah dan orang yang kebal dengan kemiskinan Harun Rasulullah pernah datang mau hadir di tempatnya Imam Malik ini dari Baghdad khalifah pemimpin tertinggi daripada kaum muslimin waktu itu Harun Harun Rasid khalifah Harun Rasid mau datang dibilang ini Wahai Imam Malik dipanggil untuk ke tempatnya Harun Rasid dibilang al-ilmu yakti wala yukta mau ilmu ya datang bukan ilmu dibawa nanti nanti butuh ilmu kesini gak bisa ngomong dirayu dengan duit gak mau dirayu apa gak mau tetap kalau mau datang hadir datang Harun Rasid minta kursi supaya beka dengan rakyat jelata kata Imam Malik disini kursi hanya satu ya punya saya saya sebagai guru saya yang berhak punya kursi yang lainnya gak pakai kursi masa meskipun dia raja mau tak kasih kursi kan gak etis ya kalau mau hadir ya sudah duduk disini minta ke depan ente datang sampai dimana ya sudah disitu ya telat ya telat gak ada nanti ente telat kemudian langsung karena ente raja maju ke depan bu kalau kita sekarang ntar dulu pak RT di runtekoh si kelas pak RT kita sudah bingung pak camat belum datang pengajian ditunda gara-gara pak camatnya belum dah pak lura pak menteri pak obom lah lah alimam malik rahimahullah gak begitu coba kita lihat kehidupannya ini tadi belum lagi baktinya kepada kedua orang tuanya belum lagi bagaimana kedudukan Syedina imam malik ini tadi ya menjadi orang yang sangat dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala bukan sekedar daripada pembawaan hadithnya ditanya empat puluh masalah empat dijawab tiga puluh enam dibilang Wallahu'alam apakah karena gak tahu jawabannya tahu jawabannya tapi ngasih pelajaran bahwasannya tidak semua ilmu yang ditanyakan terus langsung gampang dijawab tidak lihat dulu yang tanya kalau yang tanya itu bukan niat untuk ngambil faedah alias niat tanyaannya itu untuk ngetes ya gak perlu dijawab ngetes ngapain buang-buang energi empat dijawab 36 gak dijawab kenapa bukan karena hafalannya lemah tapi dikarenakan beliau adalah seorang yang sangat hati-hati jadi karena itu kita kalau lihat bagaimana ulama-ulama terdahulu itu adalah orang yang memang tidak pernah melangkah kecuali semuanya sesuai dengan hadith ya sayyidina rasulullah salallahu alaihi wassalam jadi layak kalau yang namanya apa namanya beliau ini ya para ulama ini tadi betul-betul dicintai oleh Allah dan dicintai oleh sayyidina rasulullah salallahu alaihi wassalam karena itu kita bisa belajar di dalam kehidupannya mereka bagaimana ya seperti mereka lima malik bin anas ini adalah ulama yang memang betul-betul sangat dekat dengan Allah dan sangat dekat dengan sayyidina rasulullah salallahu alaihi wassalam beliau belajar juga kepada seperti yang saya katakan kepada al-imam syihabutin al-zuhri ahmad zuhri meriwayatkan darinya 132 hadith di dalam kita muatah dan juga belajar kepada al-imam syihabutin bin muhammad al-baqir bin ali zainal abidin ibn al-husayn al-sibdi anak daripada fatimah radiyallahu anha binti rasulillah salallahu alaihi wassalam bahkan beliau ini disebut sebagai al-imam imam darul hijrah apa imam darul hijrah ini tadi ya disebut sebagai imam darul hijrah darul hijrah itu sebutan bagi madinah madinah itu disebut madinah madinah terrasul juga disebut darul hijrah dan beliau al-imam malik ini juga sebelum didatangi sebelum zamannya harun rasyid juga berhadapan dengan abi ja'far al-mansur ya beliau ini abi ja'far al-mansur ini dikenal dikenal sebagai abu ja'far as-saffah dia membunuh keluarga bani umayyah itu diracun semuanya mati akhirnya diambil kerajaannya sehingga menjadi daulat abbasiyah ada daulat bani umayyah ada daulat bani apa abbasiyah ini termasuk pendidiknya siapa abu ja'far al-mansur dia meminjarakan imam malik dan sampai dipukuli ya kemudian sampai mengalami sakit sekitar 22 tahun ya sampai pada akhirnya saat itulah al-imam malik ini tadi wafat dengan penyakit itu dan dimakamkan dimana di kota di kota madina di pemakaman baki kecerdasan al-imam malik dikenal dengan kecerdasan yang sangat luar biasa bahkan di kebanyakan riwayat-riwayat yang dibawakan oleh sayyidina al-imam malik sangat diakui oleh para ulama ya dan tidak ada orang yang meragukan akan kesuhaian daripada hadith yang disitu ada nama riwayatnya imam imam malik seperti yang saya sampaikan tadi beliau juga gemar memberikan nasihat-nasihat diantara nasihat-nasihatnya beliau mengatakan setiap orang ucapannya itu bisa diambil bisa dibuang kecuali pemilik kuburan ini yaitu siapa Rasulullah Rasulullah sallallahu 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 ucapannya jadi panutan dan tidak bisa dibuang tidak bisa dibuang al-ilmu nurun yaj'alahu allah aithu yasha' ilmu itu cahaya dijadikan oleh Allah dipada siapapun yang digendaki juga bukan karena banyaknya kita meriwayatkan ilmu tetapi bagaimana ilmu itu bermanfaat bagimu yaitu berupa cahaya di dalam sampai beliau juga mengatakan min sa'adat il-mar'i an yusa' an yu-waffaq lil-khair wa inna min syakawati il-mar'i an la yazal yukhti' wazal wazul wa ihanat lil-ilmi diantara orang itu ditakdirkan sebagai orang yang berbahagia adalah kalau dia selalu mendapatkan taufik jadi kalau ini ditanya apa itu taufik taufik itu bonus takdir dari Allah bagi kamu untuk melakukan kebaikan itu namanya tau taufik ketika orang mendapatkan taufik dari Allah untuk berbuat kebaikan ini adalah tanda kebahagiaan bagi dirinya tapi kalau seandainya dia terus-terusan salah tidak seses salahnya dinasehati tidak mau dibilangi tidak mau ada pengalaman pribadi juga tidak buat dia berubah ini berarti tanda orang itu nasibnya adalah sial nanti di mana di akhirat di akhiratnya orang itu kalau tidak bisa menjadi contoh kebaikan bagi dirinya maka bagi orang lain tidak bisa jadi contoh kebaikan untuk dirinya tidak bisa sayang bagaimana mau sayang kepada orang lain mustahil untuk keilmuan dirinya dia tidak mau bagaimana dia bisa memberikan ilmu kepada orang orang lain tidak mungkin seperti itu sebelum kamu belajar ilmu adab itu sangat penting tidak semua orang bersorban beradab tidak tidak semua orang pakai baju islami kemudian berakhlak tidak 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 semua orang yang ngajar tidak semua orang yang belajar tidak semua kalau inti dapat akhlak dapat adab syukur berarti inti dicintai oleh Allah inti dikasih ilmu yang berupa maklumat belum tentu dicintai sama Allah kenapa demikian sebab kadang kita dikasih maklumat ada orang yang dikasih ilmu masyarakat luar biasa bal'am bin ba'urah muridnya istilahnya umatnya Nabi Musa itu saking ilmunya besar dia itu punya murid 70 ribu semua muridnya itu bisa terbang dari muridnya kita ada yang bisa terbang kan bisa terbang gak mau terbang perlu vaksin dulu suratnya di vaksin ngantri tiket ngantri segala macam ini gak adab al'am dia dapat ilmu sampai dia tahu ismullah al'azam siapa yang berdoa dengan nama ini hajatnya dikabulkan makbul doanya mustajah berdoa kurang top apalagi muridnya itu kalau mau kemana baca kira budal misalkan kalau musim hal anak ingin hadir hal kersik saat ini krip mana blok nyampe mau hadir sulus gak bingung bis mana gak bingung mobilnya siapa yang mau kita nyampe apakah itu nanti menjadikan dia takdirnya bagus enggak juga dia dekat dengan penguasa dengan fir'on bukan dikasih duit ringgit atau real atau dolar atau kertas atau rupiah tidak kasih emas yang banyak dia bilang kalau ente mau ente doakan musa supaya musa itu menjadi orang yang celaka dia merasa doanya terkabut dia doakan nabi musa lah nabi ya kalau dia sama pangkatnya nabi akhirnya apa lidahnya menjulur kayak anjing jadi ingat ya yang ngasih ilmu siapa Allah jadi jangan diakui nanti nah ini kalau sekedar pengetahuan semua orang bisa ya semua orang bisa tapi yang mana ilmu ini bisa ente pakai untuk menambahkan akhlakmu ini tidak gampang atau kamu sudah memang sejak dari tanah lahirmu istilahnya ketika nanti produk gitu ya ketika nanti belajar ketika memang sudah memiliki hati yang bersih sifat yang bagus akhlak yang bagus i'lam yakini kamu itu dicintai sama Allah artinya apa engkau dilebihkan daripada kebanyakan orang dengan apa kebanyakan al-akhlakul karimah makanya imam syafi'i itu beliau mengatakan saya tidak pernah lepas mendoakan guru saya imam malik selalu saya doakan luar biasa luar biasa mereka mereka itu jadi tidak salah kalau seandainya ilmunya sangat apa betul-betul bermanfaat dan perlu kita yakini ya ikhwani bahwasanya manfaat kita bermadhab bukan hanya untuk manfaat ketika kita di dalam urusan fikir saja bahkan dikatakan oleh para ulama nanti sampean yang pengikut madhab ini yang pengikut imam syafi'i pengikut imam malik pengikut imam abu hanifa pengikut imam ahmad bin hambal nanti mereka para ulama ini para imam imam ini juga memintakan berdoa kepada Allah memintakan supaya kita disyafa'ati kelak di hari kiamat sebagai apa mereka ini sebagai wakil dari Rasulullah s.a.w. jadi bukan hanya sekedar ahli fikir mereka itu tapi juga seorang ulama juga ahli hadith juga seorang orang-orang yang dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala dari semua yang saya sampaikan ini tadi mereka dua ini menghadapi tantangan kepada pemerintah di masanya dipukuli dipenjara dicambuki Alimam Abu Hanifah meninggal kena cambuk Imam Malik sempat dibiarkan sakit 22 hari sampai pada akhirnya mening meninggal juga kena apa cambuk kalau Imam Abu Hanifah dia dicambuk kenapa kalau dicambuk karena mau dijadikan pejabat gak mau dijadikan pejabat lo gak mau Ibu Abu Hanifah kalau kita wah anak daudur ini masa saya mau dicambuk lo ini saya wah gak apa-apa saya mau jadi pejabat saja ini beliau tetap gak mau di saat sakitnya itu sudah menghatamkan berapa 7000 kali khutmul Qur'an jadi kebiasaan mereka para ulama adalah tidak pernah lepas daripada apa yang bermanfaat kebiasaan Imam Malik adalah tidak pernah lepas daripada Al-Qur'an kita mau membaca wirid lainnya fadul ahlan wa sahlan jangan ditinggalkan Al-Qur'an sibuk dengan banyak wirid tapi gak baca Quran gak manfaat sebab Quran ini kalam Allah dan semua wirid sumbernya dari mana Al-Qur'an dari doa doanya Rasul sallallahu sallallahu alaihi wassalam jadi kalau kita sibuk saya saya ini ada wirid ini wirid ini wirid ini Qurannya kemana gak ada Qurannya gak dibaca sudah menfaat herman berarti kita diharamkan terharamkan daripada keberkahannya mereka semoga Allah subhanahu ta'ala memberkaih kita di dalam majlis ini benar-benar mendapatkan kedudukan di sisi Allah subhanahu ta'ala dan Allah subhanahu ta'ala yus'idna fiddin wa dunia walakhirah dan kalau insyaallah kita bisa ambil berkah bukan sekedar berkah saja tetapi bisa mencontoh bagaimana mereka para ulama itu dekatnya dengan Allah dekatnya dengan Rasul dan benar-benar mendapatkan manfaat Al-Fatiha